Yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awet, selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan. Polisi akhirnya menetapkan sopir Fortuner bernama Giorgio Ramadhan sebagai tersangka, usai mengamuk rusak mobil taksi online di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Pria berbadan gempal tersebut juga langsung ditahan, usai ditetapkan sebagai tersangka. Dalam jumpa pers di Mapores, Jakarta Selatan, polisi menampilkan tersangka Giorgio Ramadhan. Kedua tangan pemuda 24 tahun itu tampak di Borgol. Tampang sangar sebagaimana waktu mengamuk di jalanan tak terlihat lagi. Giorgio lebih banyak menunduk sembari mengenakan masker warna hitam. Namun kemudian masker dibuka, ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada korban pengemudi Honda Brio. Ia pun berharap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Giorgio juga mengatakan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum terhadap dirinya. Kapolis Metro Jakarta Selatan Kombes adik Arisham Indradi mengatakan, pihaknya telah resmi menetapkan Giorgio Ramadhan sebagai tersangka terkait kasus perusahaan dan ancaman kekerasan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe, selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya serta rekan-rekan saya, dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang syok akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Saya datang ke Polres secara superlalu dan kooperatif sebelum ada panggilan. Dan saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat video saya. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi, kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarga-keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini, saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segala-galanya.